Halo guys, selamat datang di channel tutorial official dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menyembunyikan aplikasi di HP Infinix tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang pun bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan jual ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia cara menyembunyikan aplikasi di HP Infinix baik sahabat, sebagai contohnya disini saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator ya sahabat ya nah untuk menyembunyikan sebuah aplikasi di HP Infinix ini caranya cukup mudah sekali guys nah disini sebagai contohnya saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator ya sahabat ya kita kembali ke menu home ya guys ya kemudian disini kita tekan layar sampai beberapa saat hingga disini sampai tampil menu yaitu kertas penting with gate extend menu dan kita disini pilih menu sahabat nah kemudian disini kita pilih saja sembunyikan aplikasi ya sahabat ya yang di atas ini kemudian disini kita sembunyikan aplikasi kita klik tanda push ini kemudian kita cari aplikasi yang ingin kita sembunyikan nah sebagai contohnya disini saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator kita tekan centang kemudian kita kembali kemudian kita kembali lagi nah untuk langkah selanjutnya kemudian kita cek saja aplikasi kalkulatornya masih atau tidak ya guys ya kita telusuri aplikasi disini kalkulator nah sahabat nah sahabat aplikasi kalkulatornya sudah tidak ada ya kalkulator coba kita ketik semua nah kalkulator sudah tidak ada aplikasi kalkulator di hp infinit coba kita cek lagi ya sahabat ya kita scroll ke bawah nah sudah tidak ada lagi aplikasi kalkulatornya ya sahabat ya nah sahabat aplikasi kalkulatornya sudah tidak ada nah gimana sih cara untuk menampilkannya kembali bagi sahabat kita tekan lcd dengan beberapa detik kemudian disini sudah nampil lagi menu kertas dinding with gate extime ya sahabat ya dan menu kita pilih ke menu lagi kemudian kita disini pilih sembunyikan aplikasi kemudian kita klik tanda plus ini kemudian disini kita hapus saja centangnya ya sahabat ya nah kemudian kita kembali kita kembali lagi ke menu home kemudian kita cek aplikasi kalkulatornya sudah nongol atau belum ya sahabat ya kita ketikkan disini kalkulator nah sahabat ini dia aplikasi kalkulatornya sudah muncul kembali nah caranya cukup mudah sekali kan guys untuk cara menyembunyikan aplikasi di hp infinit nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial official dan itu dia cara menyembunyikan aplikasi di hp ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial bagi gue ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati